Saudara mahasiswa dan keluarga korban kecelakaan di kilometer 16 melakukan aksi demo dan menutup jalan utama lintas kota Kabupaten Sorong. Pemalang ini menyebabkan akses kendaraan dari dan menuju kota Sorong lumpuh total selama 6 jam. Inilah suasana antrian kendaraan di sepanjang jalan lintas kota Kabupaten Sorong saat pemalangan oleh masa pendemo di kilometer 16 kota Sorong. Kendaraan ini terpaksa antri hingga berjam-jam lantaran terjebak di tengah kerumunan sesama kendaraan. Mereka mengaku rela mengantri hingga berjam-jam hanya untuk bisa pulang dan kumpul bersama keluarga tercinta. Polisi menyayangkan terjadinya aksi pemalangan ini karena dapat merugikan banyak pihak terutama para pengguna jalan. Pemalangan baru dapat dibuka pada pukul 20.30 waktu Indonesia Timur setelah adanya pertemuan antara wali kota Sorong dengan keluarga korban difasilitasi pihak Polresta Sorong. Sebelumnya masa melakukan aksi pemalangan menuntut pihak kepolisian mengungkap kasus kecelakaan yang menewaskan Desi Mate yang diduga meninggal akibat tabrak lari. Untuk mengungkap penyebab peristiwa ini pihak kepolisian tengah melakukan pendalaman apakah tabrak lari atau karena motif lainnya.